Hai kehanap ke-kehanap Hai 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 ah hai 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 masuk duke kemana nah iiman tinggalkan dan atas dan atas ya teman wahlu iman oh iya iya benar wahlu iman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah aladhi hadana di hadha wabakuna minah tadya lula an hadana aladhi jana wa ala waashadu an la ilaha inna wa rahmatullahi wabarakatuhu wa shahidu anna seyidana wa nabiyana wa habibana wa shafi'ana wa qurta ayinna muhammadan wa rahmatullahi wabarakatuhu 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 Al-Fatihah 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 Membenarkan kepada apa? Membenarkan kepada keberadaan Allah Membenarkan kepada kemahasucian Allah Dari sebuah sifat-sifat yang kurang Dan juga membenarkan kepada mahasempurnanya Allah Bersifatnya Allah dengan sebenap sifat-sifat kesempurnaan Membenarkannya hati kepada para utusan Allah Bahwa Nabi Adam AS dan setelahnya Daripada utusan-utusan Allah Dan juga para Nabi-Nabi Allah Sampai Rasul terakhir Junjunan semua makhluk Sayyiduna wa paulana Muhammad SAW Adalah urusan Allah Adalah Nabi-Nabi Allah Dikmatikan Dikmatikan Yang luar Membenarkan kepada Seluruh sifat-sifat Yang wajib adanya di para Rasul Di para Nabi AS Dan sifat Yang boleh Adanya di para Rasul Di para Nabi AS Sifat yang wajib Adanya di para Rasul Adalah empat Yaitu Siddiq, Amanah, Tablin, Fatulah Adapun sifat-sifat Yang wajib adanya di para Nabi Yang bukan Rasul Ada tiga Yaitu Siddiq, Fatulah, dan Amanah Tidak ada tebli Lalu sifat yang boleh Adanya di para Rasul Dan di para Nabi Adalah satu Adalah Sifat Kemanusiaan Tapi yang tidak Merunturkan Martawat Yang tidak mengurangi Pangkat Kenabian Makan, minum, dan selainnya Seperti sakit dan selainnya Juga Membenarkan kepada Al-Quran Dan seluruh kitab-kitab Yang Allah Tolongkan kepada para Rasul Terdahulu Yang semuanya Berjumlah Seratus Ambat Kitab Allah Yang merupakan Hidayah Bagi Seluruh manusia Dan bangsa jinn Di muka bumi ini Untuk membangun Kebenaran Keadilan Dan sifat-sifat Yang terpuji Dan membangun Niat-niat yang agung Membangun Pengetahuan yang Suci Yang mulia Membangun Perbuatan-perbuatan Yang soleh Perbuatan-perbuatan Yang manfaat Yang barokah Dan juga Ucapan-ucapan yang baik Untuk membangun Segala kemaslahatan hidup Kehidupan manusia Ya ini Kemaslahatan hidup itu Segala perkara yang Dibutuhkan Oleh manusia Oleh bangsa jinn Dalam kehidupannya Seperti Membangun Kesehatan Just money Baltinia Membangun Kekuatan Membangun Kecerdasan Membangun Kerekonomian Termasuk Membangun Kesejahteraan Membangun Keamanan Ini Masoleh Ya kan Termasuk Dengan Politik-politiknya Karena Politik yang Adil Bagian Daripada Syariah Islam As-siasatul Adilah Juzgun Bina Syariah Al-Islamiyah Politik yang Adil Ya Politik yang Adil Adalah Politik Untuk Menegakkan Keadilan Dan Bukan untuk Merobek Keadilan Di zaman Di zaman Kita ini Terjadi Politik Di mana-mana Tapi terkadang Politik itu Bukan Membangun Keadilan Tapi Politik yang Membangun Adil-Adilan Beda Keadilan Dan Adil-Adilan Yang penting Yang penting Kebahagiaan Lakhlu Kebahagiaan Saya Kebahagiaan Dan Berdim Semuanya Nah Ini Politik Apa Namanya Adil-Adilan Bukan Politik Keadilan Nah Sehingga Terjadi Keruntuhan Keadilan Dalam Suatu Bangsa Kalau Keadilan Ini Sudah Untuk Maka Akan Hilang Kepercayaan Di Hati Masyarakat Keadilan Itu Terkadang Pahit Bagi Sebahagian Hawa Nafsu Manusia Pahit Bagi Sebahagian Hawa Nafsu Manusia Namun Ketika Keadilan Ditegakkan Walaupun Pahit Hati Akan Tetap Mengakui Bahwa Ini Adalah Hukum Yang Adil Saya Mencuri HP Orang Lalu Ketika Ketangkep Saya Diadili Diadili Itu Artinya Ditegakkan Hukum Bagi Saya Yang Adil Itu Itu Arti Diadili Kalau Saya Diadili Berarti Saya Harus Dikenakan Hukuman Dikenakan Dikenakan Hukuman Saya Harus Dipotong Tangan Kalau Di dalam Islam Kan Begitu Orang Yang Muncul Saya Saya Membunuh Orang Menurut Aturan Islam Maka Saya Mau Tidak Mau Akan Di Adili Lalu Ditetapkan Hukuman Mati Bagi Saya Bagaimana Menurut Saya Menurut Hawa Nafsu Saya Aku Enggak 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 Pahit Tapi Kalau Keadilan Itu Ditegakkan Walaupun Pahit Tidak Akan Ada Manusia Yang Bisa Merubuhkan Kehormatan Yang Adil Mau Dengan Cacimaki Mau Marah Marah Mau Gimana Tidak Ada Yang Adil Tetap Adil Ya Pasti Diakui Oleh Semuanya Walaupun Merasa Pahit Bahwa Ini Adil Ya Konsekuensinya Karena Karena Saya Menyuri Ya Saya Harus Dipotong Walaupun Kita Tidak Mau Dipotong Ya Atau Kita Sekarang Di Penjara Bayar Bayar Denda Dan Sebagainya Kita Tidak Mau Tapi Tetap Hati Akan Mengakui Hati Akan Menyadari Walaupun Kita Marah Pemerintah Telah Menegakkan Keadilan Kepada Saya Hingga Saya Harus Dihukum Mati Saya Tidak Mau Tapi Tetap Ini Adalah Keadilan Jika Keadilan Itu Ditegakkan Maka Manusia Secara Otomatis Akan Tergiring Kepada Harus Adil Kan Harus Patuh Kepada Aturan Gitu Kan Kalau Keadilan Itu Ditegakkan Dengan Seadil Adil Otomatis Semua Manusia Dan Semua Masyarakat Mau Tidak Mau Tidak Ada Jalan Untuk Tidak Patuh Harus Patuh Kepada Aturan Karena Kalau Saya Tidak Patuh Aturan Akan Ditegakkan Keadilan Nanti Yang Pahit Rasanya Bagi Saya Ini Artinya Keadilan Ditegakkan Akan Menjadikan Manusia Itu Masyarakat Itu Menjadi Masyarakat Yang Benar Yang Selalu Ada Di Atas Real Kebenaran Kan Kalau Masyarakat Semuanya Sudah Taat Aturan Kan Karena Tergiring Dengan Ditegakannya Keadilan Akan Akan Lahirlah Hayatun Payibah Kehidupan Yang Baik Tidak Akan Khawatir Hak Kita Dirampas Dijajah Orang Lain Tidak Akan Khawatir Harta Kita Dicuri Oleh Orang Lain Tidak Akan Khawatir Saya Dibunuh Saya Dipukul Saya Digibahi Saya Dibohongi Saya Ditipu Tidak Khawatir Tidak Akan Ada Kekhawatiran Saya Difitnah Tidak Tidak Akan Ada Kekhawatiran Saya Dizolimi Oleh Siapapun Kenapa Karena Setiap Individu Manusia Semuanya Sudah taat Kepada Aturan Paham ya Oleh kita Ketika semua Taat Kepada Aturan Lahirlah Ketenangan Bagi Semuanya Semua Tenang Muslimnya Tenang Non-muslimnya Tenang Semuanya Akan Tenang Lahirlah Kehidupan Yang Baik Di Muka Bumi Kalau Keadilan Ini Ditegakkan Dan Yang Menegakkan Keadilan Akan Tetap Jaya Dan Tetap Bulia Dan Tidak Akan Bisa Diruntuhkan Kehormatannya Kehormatan Itu Sangat Mahal Tapi Kalau Keadilan Tidak Ditegakkan Secara Otomatis Walaupun Orang Yang Mencuri Orang Yang Korupsi Orang Yang Membunuh Orang Yang Melakukan Tindak Kejahatan Merasa Aman Aman Saja Karena Tidak Ditegakkan Keadilan Atau Keadilan Bisa Dibeli Ya Ini Maksudnya Bahwa Penegakan Hukum Itu Bisa Dijual Belikan Saya Merasa Aman Ketika Saya Merampok Ketika Saya Membunuh Ketika Saya Menipu Dan Sebagainya Tapi Tetap Hati Saya Akan Mengakui Bahwa Ini Pemimpin Tidak Adil Tidak Adil Tidak Adil Tetap Adil Adil Tetap Paham Ketika Ketidak Adilan Tidak Ditegakkan Maka Akan Timbul Keberanian Di Masyarakat Untuk Berbuat Kejahatan Ketika Berani Masyarakat Berbuat Kejahatan Akan Lahirlah Berbagai Permasalahan Dalam Hidup Di Masyarakat Banyak Yang Hilang Dan Hartanya Banyak Yang Dirampas Haknya Dan Banyak Yang Dibunuh Telah Terjadi Fitnah Dimana Mana Penipuan Penipuan Liar Dimana Mana Ghibah Cacian Dan Sebagainya Otomatis Maka Masyarakat Tidak Akan Tenang Masyarakat Tidak Akan Tenang Sehingga Harus Mengeluarkan Biaya Yang Banyak Untuk Apa Untuk Penjagaan Keamanan Akhirnya Saya Harus Sewa Security Saya Harus Otomatis Kan Pake Benteng Yang Kuat Rumah Saya Juga Gentengnya Jangan Bisa Dibobol Gemoknya Yang Kuat Lalu Pake Motor Sepeda Kemana Saja Ini Rantainya Yang Bener Bener Enggak Bisa Diputus Kalau Bawa Sepeda Gimana Nih Kemana Nih Ngikatnya Tiang Listrik Dan Sebagainya Kira-kira Itu Jadi Seperti itu Pemikiran Orang Tidur Tidak Tenang Ngaji Tidak Tenang Sholat Tidak Tenang Kenapa Kalau Saya Sholat Harus Naruh Sendal Dimana Akhirnya Rame Rame Kalau Ke Masjid Bawa Kresek Lalu Dimasukkan Sendalnya Ke Kresek Lalu Disimpan Di bawah Sajadah Dosa Tidak Tidak Dosa Walaupun Sendalnya Najis Dibawa Ke Masjid Andai Kata Dorura Terjadi Banyak Yang Malim Maka Menjadi Boleh Asal Tidak Boleh Ada Najis Yang Kena Ke Masjid Tersebut Pakai Kresek Dan Jangan Naruh Kresek Ini Di Atas Sajadah Kita Apalagi Dibawa Oleh Kita Disaku Karena Solat Membawa Najis Kan Tidak Sah Tawap Bawa Najis Kan Tidak Sah Tawap Kita Mau Tawap Bawa Sendal Sendalnya Dari Wese Dari Mana Mana Lalu Begitu Mau Masjid 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 Bawa Ke Kantong Kantong Dibawa Diselendang Oleh Kita Atau Digendong Oleh Kita Maka Tawap Dasah Ya Kalau Tawap Dasah Kalau Langsung Sa'i Sa'inya Dasah Kalau Sa'i Dasah Tawap Dasah Kalau Gunting Rambut Tahalunya Tahalunya Dasah Tahalunya Bukan Pada Waktunya Jadi Kena Kena Denda Nanti Harus Nyebelih Apa Tuh Harus Nyebelih Domba Tuh Dam Tuh Kan Masjid Allah Belum Harus Nanti Mengulangi Lagi Kawap Mengulangi Sa'inya Mengulangi Lagi Gunting Rambutnya Karena Wajib Tartib Ya Otomatis Pahami Oleh Kita Bagusnya Buya Kalau Setiap Jama'ah Mau Masuk Masjid Sendalanya Pengen Aman Cuci Dulu Di Tempat Cuci Itu Kan Cuci Dulu Sendalnya Masukkan Ke keresek Boleh Kalau Sudah Dicuci Dulu Boleh Kita Bawa Tawa Bawa Salat Itu Boleh Kalau Di Masjid Masjid Gimana Kan Ribet Kan Ribet Akhirnya Mikir Lagi Kalau Begitu Saya Kalau Berjamah Di Masjid Harus Pakai Sendal Yang Kaling Butuh Masya Allah Kerumunan Banyak Yang Hilang AP Di Pengajian Banyak Yang AP Disini Ada Berapa Orang Yang Hilang AP Allah Menjadi Tidak Aman Orang Resah Keresahan Ini Ketidak Amanan Ini Bukan Yang Dikehendaki Oleh Islam Islam Diturunkan Untuk Menjaga Harta Manusia Menjaga Hak Manusia Menjaga Jiwa Manusia Menjaga Kehormatan Manusia Semua Muslimnya Kafirnya Dijaga Oleh Islam Binatangnya Juga Dijaga Oleh Islam Sehingga Tidak Boleh Membunuh Binatang Yang Bukan Hak Allah Bayangkan Gibah Diharamkan Oleh Allah Fitnah Diharamkan Oleh Allah Dusta Diharamkan Oleh Allah Jalir janji Diharamkan Oleh Allah Dan itu dosa besar Menipu Diharamkan Oleh Allah Insya Allah Banyak Sekarang Yang tertipu Dengan Berbagai Modus Modus Ada yang Menipu Dengan Modus Kiai Ustadz Pakai Sorban Dan sebagainya Dengan Da'wah Pakai Quran Hadis Bisa ceramah Tapi dia Penipu Akhirnya Sama orang Minjemin Duit 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 Akhirnya Dia menghilang Tidak Bayar Ini Terjadi Sehingga Ini merusak Nama baik Para ulama Merusak Nama baik Para da'i Merusak Nama baik Para ustad Merusak Nama baik Para penyebar Agama Agama Ini Untuk Menjaga Apa Menjaga Manusia Dari Segala Kerugian Dari Segala Kehinaan Dari Segala Kecelakaan Dari Penyakit Bahkan Dari Kematian Jadi Islam Diturunkan Untuk Menghidupkan Bukan Untuk Mematikan Maka Membunuh Diri Sendiri Haram Membunuh Diri Yang lain Haram Membunuh Binatang Tanpa Haknya Juga Haram Karena Islam Diturunkan Untuk Menghidupkan Bukan Untuk Mematikan Tapi Banyak Yang Mati Itu Urusan Allah Bukan Urusan Kita Urusan Kita Menghidupkan Urusan Kita Menyehatkan Urusan Kita Membangun Keamanan Ketentraman Kedamaian Menyebar Luaskan Segala Kebaikan Kasih Sayang Cinta Kepada Sesama Karena Allah Itu Kewajiban Kita Sebagai Muslim Begitulah Allah Mengajarkan Begitulah Sayyiduna Maulana Muhammad Sallallahu Alihi Wa'alihi Sallam Mengajarkan Kepada Kita Semua Sekarang Banyak Penipuan Penipuan Juga Lewat Medsos Ada Yang Ngaku Jualan Online Padahal Penipu Maka Harus Hati-hati Ada Yang Mau Bongkar Rekening Bongkar Itu Bongkar Ini Ngacak Akun Kita Melalui Ngaku Ini Saya Petugas Telegram Hati-hati Buya sudah Beberapa kali Dapat Telepon Pertama Ditelepon Buya Ini Dengan Abuya Muhidir Saya Dari Pihak Telegram Mau Mengabarkan Bahwa Buya Dapat Hadiah Kocer 250 ribu Itu Tolong Dikasih tahu Itu kodenya Untuk nanti Bisa Ngasihin Kocer Itu Kode Padahal Dari pihak Telegram Dikasih tahu Kita Semuanya Yang punya Telegram Jika ada Yang meminta Kode Itu Jangan dikasih Walaupun Mengatas Nama Kan Nah Pihak Telegram Tolong Nomornya Ini Itu Bahaya Bisa Mengetahui PIN Bank Kita Bisa Mengetahui Bisa Berbagai Hal Bisa Ngacak Kita Bisa Dijadikan Penipuan Oleh Mereka Dengan Atas Nama Nama Kita Nantinya Dijawah Boleh Bu Yang Gak Boleh Gak Boleh Begitu Tidak Boleh Dari pihak Telegram Juga Gak Boleh Kenapa Gak Boleh Gak Boleh Masa Kode Kode Rahasia Dikasih Akhirnya Dia tutup Sambil Menyebut Anjing Anjing Tadi Malam Ada Lagi Telepon Ditambah Karena 250 Rp Gak Laku 500 Rp Mau Kasih Banyak Sekali Seperti Itu Yang Dengan Cara Hipnotis Dan Sebagainya Mengaku Keluarga Yang Kecelakaan Keluarga Yang Sekarang Ditangkap Polisi Dan Sebagainya Banyak Dan Banyak Juga Kejadian Kejadian Subhanallah Yang Tertipu Yang Tertipu Jadi Ternyata Yang Menimbulkan Kerugian Kecelakaan Keresahan Yang Merembut Nyawa Manusia Menimbulkan Penyakit Di Manusia Ketidaktenangan Perpecahan Peperangan Semuanya Dikarenakan Tidak Mengikuti Kepada Ajaran Allah Dan Juga Keadilan Tidak Ditegakkan Maka Kita Dorong Pemerintah Untuk Menegakkan Keadilan Kita Dorong Pihak Kepolisian Untuk Menegakkan Keadilan Kita Dorong Kita Doakan Walaupun Memang Pahit Walaupun Memang Pahit Allah 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 Lalu Yang disebut Dengan Keimanan Derajat Ashabul Yamin Juga Membenarkan Kepada Malaikat Yang ini Adanya Malaikat Diciptakannya Malaikat Pelompok Yang Allah Ciptakan Dari Bibit Cahaya Yang Allah Takdirkan Semuanya Soleh Yang Allah Takdirkan Semuanya Taat Kepada Allah Tidak Pernah Berdosa Kepada Allah Yang Allah Kasih Kemampuan Untuk Bermancalak Mancalak Laki-laki Perempuan Mancalak Manusia Mancalak Makhluk-makhluk Lain Dan Dan Allah Kasih Kemampuan Juga Tidak Tidur Tidak Makan Tidak Minum Dan bukan Dari jenis Laki Tidak ada Jenis Perempuan Bencong Juga Tidak Ada Ya kan Nah Dan juga Tidak Nikah Tidak Ada yang Hamil Tidak Beranak Tidak Ada Tidak Ada Masya Allah Ini Malaikat Allah Dikasih Kegagahan Oleh Allah Ada Di alam Yang sangat Mulia Dan di alam Yang sangat Lembut Sekali Dikasih Kemampuan Untuk Bergerak Cepat Masya Allah Melebihi Kecepatan Cahaya Langit Kemudunya Langit Ketujuh Dalam Waktu Yang sangat Singkat Sekali Allah Malaikat Allah Yang selalu Melaksanakan Perintah Allah Ini Wajib Wajib Iman Kepada Malaikat Allah Makna Tasdik Membenarkan Kepada Malaikat Itu Seperti Lalu Al-Tasdik Membenarkan Kepada Hari Kiamat Dan Akan Adanya Hari Kiamat Dengan Tanda-tandanya Baik Tanda-tanda Yang Kecil Yang Subro Maupun Tanda-tanda Yang Pertengahan Maupun Tanda-tanda Yang Kubro Nah Yang Sudah Disebutkan Oleh Allah Dalam Quran-nya Dan Sudah Disebutkan Oleh Sayyidina Muhammad Muhammad Sallallahu Sallam Dalam Hadir-hadirnya Yang Sahih Dan Mutawatir Karena Syarat Diterimanya Dijadikannya Hadis Itu Menjadi Sandaran Keyakinan Harus Sahih Dan Mutawatir Tidak Sekedar Sahih Tapi Tambah Mutawatir Lalu Juga Memaknai Membenarkan Kepada Kiamat Adalah Termasuk Membenarkan Kepada Akhirat Dan Kejadian Kejadian Yang Terjadi Di Akhirat Termasuk Mempercayai Membenarkan Kepada Adanya Alam Barzah Dan Ni'mat Kubur Dan Siksa Kubur Dan Juga Pertanyaan Malaikat Mentarnakir Di Kubur Sampai Adanya Surga Adanya Neraka Dan Adanya Pertemuan Dengan Allah Di Surga Bagi Ahli Surga Melihat Kepada Wajah Allah Dat Allah Jala Jala Dan Jala Dan Juga Kekalnya Ahli Surga Di Surga Dan Kekalnya Ahli Neraka Di Neraka Bagi Syaitan Bagi Bangsa Manusia Dan Bangsa Jiri Yang Kafir Adapun Yang Mu'min Andai Kata Masuk Neraka Pun Oleh Allah Tidak Diabadikan Akhirnya Akan Dikeluarkan Dan Dimasukkan Ke Surga Semoga Kita Menjadi Ahli Surga Tanpa Harus Masuk Neraka Nah Ini Tasdik Al-Jazim Membenarkannya Hati kita Kepada Apa yang Barusan Disebutkan Dengan Jazim Dengan Kukuh Pengkuh Dan Jazim Namun Iman Ashab Yamin Ini Kata Imam Abdullah Al-Haddad Radiyallahu An Ma'a Imkan Tashkik Wattazalzul Nah Beserta Mungkinnya Terjadi Keraguan Dan Mungkinnya Terjadi Goncangan Dalam hati Jadi Masih Ada Celah Dengan Mungkin Sewaktu-waktu Ada ragu Memang Hati Sudah Membenarkan Tapi Kadang-kadang Ragu Kadang-kadang Ragu Karena Kebodohan Kebodohan Hati Bodoh Kepada Hal-hal Yang Bisa Menguatkan Kepada Keyakinan Bodoh Kepada Firman Allah Bodoh Kepada Sabda-sabda Rasulullah Masih ada Kebodohan Kebodohan Sehingga Timbulah Nanti Mungkin Sewaktu-waktu Ada Keraguan Keraguan Ada Goncangan Goncangan Nah Tasdik Ini Tasdik Ini Merupakan Imannya Ashabul Yamin Dan Lauja'a Andai kata Datang Mayaktadihi Apa-apa Yang bisa Menimbulkan Kepada Keraguan Yang bisa Menimbulkan Kepada Goncangan Bisa Terjadi Goncang Bisa Terjadi Lagu Dan Diperbahasakan Daripada Derajat Itu Yang pertama Itu Bil'imani Dengan Nama Iman Dengan Nama Iman Dengan Istilah Iman Yang disebut Dalam Al-Quran Iman 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 Dalam Hadit-hadit Rasulullah Iman Iman Galib Galibnya Galib Galibnya Merujuk Kepada Derajat Ashabul Yamin Kecuali Kalau ada Karina Karina Yang Membedakan Dari Ashabul Yamin Hingga Iman Ini Bukan Iman Yang Umum Iman Ini Iman Yang Istimewa Nanti Ada Karina Karina Dalam Firman Allah Dalam Hadit-hadit Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Ini Derajat Keimanan Yang Pertama Adalah Derajat Ashabul Yang Imannya Ashabul Yamin Yang Kedua Ad-Darjat Saniyatu Derajat Yang Kedua Wahia Darjatul Muqarrabin Adalah Derajatnya Muqarrabin Hamba Hamba Allah Yang Muqarrab Apa Muqarrab Yang Didekatkan Oleh Allah Kepada Allah Namanya Muqarrab Muqarrab Itu Yang Didekatkan Oleh Allah Kepada Allah Dengan Dengan Karunia Allah Dengan Inayah Allah Pertolongan Allah Semoga Kita Termasuk Allah Kita Selalu Didekatkan Oleh Allah Kepada Allah Ini Derajat Muqarrabin Bagaimana Derajat Muqarrabin Iman Yang Derajatnya Derajat Muqarrabin Adalah Istilahul Imani Menguasainya Kepercayaan Hati Ini Alal Kalbi Kepada Hati Seluruh Ruang Seluruh Alam Hati Sudah Dikuasai Oleh Kepercayaan Itu Sudah Dikuasai Sehingga Tidak ada Ruang Sedikitpun Untuk Ragu Untuk Guncang Gak 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 Ada celah Sedikitpun Kenapa Seluruh Alam Hatinya Sudah Dikuasai Dengan Kepercayaan Itu Nah Ini Imannya Derajat Muqarrabin Dan juga Tetapnya Kukuhnya Keimanan tersebut Fihi Di dalam hatinya Hattah La Yajuzah An-naqidu Hingga Tidak ada Kebolehan Masuknya Lawan Daripada Keimanan Yaitu Keraguan Kekufuran Kemusyrikan Tidak ada Artinya Tidak ada celah Untuk Masuknya Keraguan Ke dalam hatinya Tersebut Bahkan Bahkan Tidak dimungkinkan Misal Ada Itu Apa Kekufuran Tidak ada Tidak ada Tidak ada Mungkin Di sana Ni'mat Ni'mat kubur Siksa Kubur Semua Laksana Nyata Jadi si hati ini Saking kuatnya Keyakinan Saking tidak ada celah lagi Untuk masuknya Keraguan Sehingga Hati melihat Masya Allah Kepada Apa yang gaib Yang diagaibkan oleh Allah Itu Kayak-kayak Nyata Ka'annahu Syahada Waiwa'abbaru Anha Dan Dipribahasakan Daripada Derajat Yang Maaf Apa Daripada Derajat Yang kedua ini Derajat Muqarrabin Bilyakini Dengan Istilah Yakin Kan Jadi istilah Yakin Kata Imam Al-Haddad Radiyallahu Anhu Itulah Derajat Muqarrabin Kalau Derajat Kita Yang belum Sampai Kepada Yang Barusan Sifatannya Itulah Yang disebut Iman Jadi Kita Sebagai Mu'min Tapi Belum Sampai Muqin Kita Menjadi Ahlul Iman Tapi Belum Sampai Ahlul Yakin Nah Itu Kata Imam Al-Haddad Radiyallahu An Ad Darjat Sali Satu Derajat Yang ketiga Sekarang Derajat Yang ketiga Keimanan Itu Di dalam Keyakinannya Wahia Darjat Nabi Adalah Derajat Para Nabi Dan Wakum Mali Warathatihim Dan Pewaris Pewaris Para Nabi Yang Sempurna Yaitu Para Awliya 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 Allah Ini Awliya Awliya Allah Ini Adalah Pewaris Nabi Yang Sempurna Minas Siddiqina Ya Ini Kelompok Para Siddiqin Orang-orang Yang Jujur Kepada Allah As Saddiquna Ma Allah Sangat-sangat Jujur Kepada Allah Kalau Orang Jujur Kepada Allah Sementara Yang Dipakai Komunikasi Dengan Allah Adalah Hati Coba Kita Bayangkan Kalau Hati Sudah Jujur Kepada Allah Mungkinkah Disana Allah Lenyap Dari Pandangannya Mungkinkah Dalam hati Seperti itu Ada Sifat-sifat Yang Tercelak Kepada Allah Mungkinkah Dalam hati itu Ada Pergaulan Dengan Allah Yang Dibenci Oleh Allah Mungkinkah Dalam hatinya Ada Pergaulan Dengan Makhluk Allah Hubungan Dengan Makhluk Allah Yang Dimurkai Oleh Allah Mungkinkah Dalam hatinya Ada Dosa Tidak Gak Bisa Itu Manusia Manusia Sempurna Itu Yang Disebut Sidiqin Allah Allah Mungkinkah Allah Mungkinkah 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 selamat menikmati 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 derajat selamat menikmati selamat menikmati semoga semoga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati